Jadi untuk hari ini kita mau update dari terkait dengan sektor infrastruktur telekomunikasi atau yang mungkin kita akrab juga dengar dengan sektor menara atau sektor tower. Jadi seperti yang kita ketahui ada teknologi baru yang berupa menghubungkan antara antena dengan satelit dan ini kita meyakini akan terjadinya sinergi di masa depan. Next slide. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang menarik bisa kita simpulkan dari pemaparan yang dilakukan oleh Indoset pada waktu pemaparan kinerja keuangan terakhirnya yaitu bahwa proses konsolidasi jaringan. Proses konsolidasi jaringan ini sudah hampir terselesaikan sepenuhnya ditargetkan untuk akhir tahun ini. Yang diselesaikan seluruhnya ini adalah untuk yang bagian di luar Jawa. Namun kalau untuk yang di Pulau Jawa akan dimulai dengan lebih intensif lagi di tahun depan. Next slide. Sehingga ini kita melihat bahwa berpotensi untuk menjadi ancaman setidaknya bagi Sarana Menara dan juga Tower Bersama karena kontribusi Indosat terhadap revenue daripada Sarana Menara itu mencapai 38,5 persen pada Versalp 2023 yang kemarin. Sementara kepada Tower Bersama itu mencapai 29,5 persen. Hal ini juga sebenarnya menyediakan limited downside atau resiko yang lebih kecil di Mitratel. Kalau kita melihat eksposurnya Indosat terhadap Mitratel itu hanya sekitar 19,5 persen. Jadi ke depannya memang resiko lebih ada di Sarana Menara dan Tebik daripada kepada Mitratel yang eksposurnya masih lebih rendah terhadap potensi dari konsolidasi jaringan lebih lanjut di Indosat dan Tri. Next slide. Jadi bagaimana kalau kita melihat prospeknya industri ini, industri menara dan juga fiberoptik dan juga telekomunikasi, jasa telekomunikasi secara keseluruhan setelah datangnya pemain baru di bidang satelit, antena satelit, yaitu Starlink. Dari beberapa negara tetangga seperti di Malaysia dan Filipina, Starlink ini sudah bisa masuk tanpa adanya batasan segmen pengguna. Jadi segmen penggunanya itu tidak dibatasi, tapi kalau di Indonesia ini sepertinya akan mengikuti barian model yang sudah dilakukan oleh Australia. Jadi sejak Juli 2023 yang lalu, Australia sudah memberikan izin bagi Starlink ini untuk masuk ke wilayahnya dengan bekerjasama dengan local player, yaitu Telstra. Telstra ini operator telco, salah satu yang terbesar juga di Australia. Ini bentuk dari pada device-nya seperti antena parabola gitu ya, antena yang menerima sebagai receiver-nya sinyal internet dari satelit dan juga ada wifi box-nya seperti itu. Next slide. Jadi ke depan kita melihat bahwa ekspansi yang dilakukan oleh Starlink ke Indonesia maupun juga ke beberapa negara yang lain, terutama di Indonesia ya. Itu kita melihat sudah dilakukan dengan terukur. Diberikan izin oleh Kemenkom Info untuk masuk melalui salah satu anak usaha dari Telkom, yaitu Telkom Sat. Dan daerah operasionalnya juga dibatasi utamanya hanya untuk daerah terpencil. Daerah terpencil seperti misalnya pedesaan, daerah perkebunan, daerah juga pertambangan. Dan itu menurut kita justru akan menerima manfaat dari keberadaan layanan baru yang merupakan terhubung antara internet dengan satelit. Dan ini kita juga melihat akan berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi, ekonomi digital utamanya di daerah-daerah terpencil. Sehingga kita tidak melihat mungkin dalam waktu dekat ini keberadaan Starlink yang sudah memasuki Indonesia ini sebagai suatu ancaman yang cukup berarti. Karena selata-mata itu tadi. Bahwa pertama daerah operasionalnya dibatasi dan juga bermitra dengan lokal player yaitu Telkom Sat, anak usaha dari Telkom Group. Hampir sama seperti model yang diterapkan di Australia dan mungkin sedikit berbeda dengan model yang diterapkan di Malaysia dan juga Filipina. Next slide. Bagaimana dengan emiten yang ada di sektor ini? Jadi pilihan utama kami jatuh kepada Mitratel. Semata-mata karena selain kita masih mempertahankan outlook yang cukup baik untuk sektor ini secara keseluruhan dengan rating overweight. Namun kita juga melihat bahwa Mitratel ini selain memiliki eksposur yang relatif lebih rendah terhadap potensi negatif output daripada network consolidation yang dilakukan oleh Indosat. Namun kita juga melihat bahwa di semester 1 2023 itu pertumbuhan masih cukup robas. Jadi dari segi revenue maupun EBITDA itu masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup robas dibandingkan dengan TOR yang mungkin pertumbuhan EBITDA-nya itu masih single digit. Bahkan tower bersama TOR itu mengalami penurunan pada level EBITDA-nya. Next slide. Kenapa Mitratel memiliki pertumbuhan revenue maupun EBITDA yang masih cukup robas itu tidak lain didukung oleh peningkatan jumlah tenan yang mencapai pertumbuhannya itu lebih dari 23% secara year on year. Dan ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan TOR, Sarana Menara yang mengalami penurunan 1,7% dan EBITDA yang tingkat pertumbuhan tenansinya itu relatifly slagis, hanya di bawah 3% year on year. Ini juga dua-duanya merupakan dampak daripada kontrak yang tidak diperpanjang, beberapa kontrak yang tidak diperpanjang oleh Indosat Group. Next slide. Jadi secara valuasi, meskipun MTEL itu tidak merupakan yang paling murah dari segi EBITDA kalau kita melihat valuasi secara EBITDA, namun secara EV per tower, kalau kita melihat valuasi secara nilai asetnya, nilai aset MTEL ini ternyata dihargai sangat murah sekali. EV per towernya itu sekitar 35% sampai dengan 36% diskaun daripada nilai yang sama di TOR dan juga TABIC. Sehingga kita melihat ini masih layak untuk dihargai untuk lebih premium lagi, karena juga kita melihat net gearing ataupun neracanya itu masih cukup sehat. Net gearing itu hanya sekitar 46%, sementara kita lihat TOR dan juga TABIC itu sudah lebih dari 200% masing-masing. Sehingga kita melihat MTEL bisa memiliki balance sheet yang cukup untuk bisa menopang ekspansinya lebih lanjut. Next slide. Jadi ke depan, bagaimana dengan potensi industri ini? Selain tadi kita melihat adanya perkembangan teknologi baru yang sudah masuk, kita melihat ini sebagai suatu hal yang positif karena berpotensi untuk adanya sinergi. Sinergi di antara beberapa infrastruktur yang ada yaitu menara, fiber optik, dan juga perangkat satelit untuk bisa meningkatkan network quality. Kualitas daripada jaringan ini bisa lebih meningkat, utamanya tadi di daerah-daerah yang terpencil itu bisa menggunakan layanan satelit, sementara yang di daerah urban itu masih bisa menggunakan layanan fiber optik dan juga menara. Dan ke depannya kita masih tetap berharap akan adanya potensi pertumbuhan yang lebih robas lagi terkait dengan meskipun adanya industri konsolidasi network yang masih akan terus dilakukan antara lain oleh Indosat dan Tri, namun ke depannya diharapkan akan ada peningkatan dari segi jaringan. Kualitas jaringan yang meningkat ini tentu akan menopang kinerjanya masing-masing juga. Demikian update dari sektor telekomunikasi infrastruktur dari kami dan kembali lagi ke Glenda. Terima kasih.